Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Di video kali ini saya akan bagikan kepada anda Cara mengatasi lupa pin dana Dan disini kita akan coba mereset pada pin dana ya Tentu kita akan kerepotan apabila pin akun dana kita lupa ya Karena kita harus memasukkan pin apabila kita ingin melanjutkan Atau melakukan transaksi ya yang berhubungan dengan saldo dana Nah untuk lebih lengkapnya simak video ini namun sebelum lanjut Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar anda tidak ketinggalan Dari setiap video yang akan di upload di channel Wilayah Tutorial Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial Ke social media yang anda punya Agar teman atau siapapun itu tahu apa yang kalian tahu Langsung aja ke tutorialnya Langkah yang pertama langsung aja kita buka pada aplikasi dana Nah buat anda yang belum memiliki akun dana dan belum tahu cara daftarnya Silahkan tonton linknya ada di atas kanan ini ya Dan ini adalah akun dana saya Saldo sementara ini adalah 53.300 rupiah Nah buat anda yang belum tahu cara nambah saldo di akun dana atau top up di akun dana Silahkan tonton video saya sebelumnya linknya di atas kanan ini Nah selanjutnya bagaimana cara mengatasi lupa pada pin akun dana kita Kalian bisa langsung pilih saya yang ada di bawah kanan ini ya Selanjutnya kita bisa tunggu Nah kalau sudah masuk ke halaman ini bisa scroll ke bawah Kemudian berikutnya disini kalian bisa langsung pilih aja pengaturan profile Dan berikutnya disini tuh ada yang namanya ganti pin ya Kita langsung pilih aja opsi ganti pin di bawah ini Kita klik dan berikutnya kita akan diperintahkan untuk memasukkan pin dana saat ini Tentu yang sudah kita buat sebelumnya Dan disini kalau kalian mengalami masalah lupa pin dana Kalian pilih aja lupa pin disini ya Lupa pin dana kita klik Dan berikutnya disini sedang memproses Lalu kita diperintahkan untuk memperifikasi akun kita Menggunakan nomor telepon yang udah kita cantumkan sebelumnya Dan pastikan nomor handphonenya ini aktif ya Untuk menerima kode SMS dari pihak dana Oke disini kita tunggu aja SMS yang dikirimkan oleh pihak dana Apabila kalian tidak mendapatkan kode verifikasi yang dikirimkan oleh pihak dana Sebanyak 4 digit Maka kalian pilih aja kirim ulang di bawah ini Selanjutnya disini kita tinggal tunggu 60 detik ke depan Untuk mendapatkan kode Dan disini saya udah dapat Langsung aja saya masukkan kode OTP nya Dan berikutnya kita tunggu Sedang proses konfirmasi Dan disini kalian tinggal buat pin baru aja ya Jadi kalian tidak perlu khawatir dengan pin yang udah kalian lupakan Langsung aja disini saya buat pin baru Kemudian kita tulis lagi pin yang sebelumnya barusan kita tulis tadi Dan selanjutnya kita tunggu sampai proses berhasil Dan saya pun telah berhasil mengganti pin Selanjutnya disini kalian tinggal Mengingat atau menulis pin yang barusan kalian buat Untuk jaga-jaga nanti apabila kalian ingin Menarik saldo dana Ataupun disitu kalian ingin melakukan transaksi Menggunakan saldo dana ya Seperti itu Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Cara mengatasi lupa pin dana ya Semoga video ini dapat memberi manfaat Sekian dan terima kasih